Ya ini tadi Blok M, kita bergeser ke Blok yang lain ini Blok G ya Al-Fatih. Ada apa di Blok G? Sama saja, jadi Blok G Pasar Tanah Abang ini juga kalau kita lihat sepi ya. Meski masih ada segelitir pedagang yang ya tetap bertahan, tapi mayoritas kios yang ada ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Oh pantesan, sempat lewat di sana kondisi bangunannya seperti sudah sangat tidak terawat, Umirsa. Untuk melihat kondisi terkini dari Blok G Tanah Abang, berikut liputan deporter Heidar Fasal dan jurukamera Andri Panja. Pemirsa sudah hampir satu dekade sejak pertama kali Pasar Tanah Abang Blok G diresmikan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2013 lalu. Berbeda seperti blok-blok lainnya, Blok A, B, dan F di Pasar Tanah Abang yang ramai sekali transaksi pembeli dan juga penjual. Di Pasar Tanah Abang Blok G ini sangat miris karena kabarnya saat ini sudah sangat tidak terawat dan terbengkalai. Saya akan coba ajak pemirsa untuk melihat situasi dari Pasar Blok G Tanah Abang. Pemirsa ikuti terus penundusan kami. Inilah gedung Blok G Tanah Abang yang tampak terbengkalai. Meski masih digunakan oleh sejumlah pedagang, namun kondisi di Blok G Tanah Abang sendiri cukup memprihatinkan. Terutama pada bangunan di lantai 2 dan lantai 3 yang sudah lama kosong ditinggalkan para pedagang. Saat kami menyusuri bangunan ini pun hanya bisa menemukan aktivitas pedagang di lantai dasar dan lantai 1. Pengelola menyebut beberapa faktor mengapa kios di Blok G Tanah Abang ditinggalkan. Salah satunya karena hak pakainya yang sudah habis sesuai dengan ketentuan. Ya pemirsa saat ini saya tengah berada di lantai dasar yang memang jika kami bisa gambarkan masih terdapat sejumlah masyarakat yang melakukan pedagangan di lantai ini. Namun bisa dilihat bahwa sudah banyak sekali ruko-ruko yang memang kosong ditinggalkan oleh pemiliknya ataupun penyewanya begitu. Bisa dilihat hanya ada beberapa saja yang masih buka kios di sini untuk kemudian menjajakan dagangannya. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang yang juga masih tetap bertahan untuk berjualan di Blok G Pasar Tanah Abang ini pemirsa. Halo selamat siang Ibu. Ibu boleh minta waktunya sebentar. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur kalau beritahu sudah berdagang di sini sejak berapa lama? Sudah ada tiga tahun ya Pak. Tiga tahun. Ibu kalau dilihat kan ini sudah banyak yang sepi yang ruko-ruko yang banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa Ibu masih tetap memilih untuk berdagang di Blok G? Ya habis kemana lagi emang dagangnya di sini. Gitu emang dagangnya di sini, usahanya di sini, bapaknya emang usahanya di sini dari waktu masih bujang. Ini sudah lama ya Bu ya. Bisa disampaikan nggak Bu, diceritakan sejak kapan sebenarnya para masyarakat ini, pedagang yang menyewa ruko di sini mulai meninggalkan rukonya? Kalau itu kita kurang tahu sih, kita yang tahu bapaknya banget karena kita kan jarang ke pasar. Sayangnya kan, jadi kurang tahu. Ibu dengan sepinya ruko ini sudah banyak yang tutup. Ibu punya harapan gitu atau pandangan? Ya harapannya sih, mudah-mudahan pemerintah peduli sama kita gitu kan, sebagai rakyat kecil, sebagai pedagang di toko Blok G gitu kan. Ya harapannya ya gitu lah, supaya ada perhatiannya dari pemerintah. Baik, terima kasih Ibu. Ya pemirsa itulah tadi penelusuran kami di berbagai lantai di Blok G Pasar Tanah Abang yang mana tentunya diharapkan pemerintah setempat beserta juga dengan pengelola bisa melakukan revitalisasi segera terhadap Blok G Tanah Abang ini sehingga nantinya ke depan tempat ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya tempat ini didirikan. Yakini adalah sebagai tempat mata pencarian masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Heider Fasal, Andri Panca, TV One mengabarkan.